Pemirsa pencurian dengan modus TGS alias tempel geser baru-baru ini viral di Jagatmaya. Para pelaku itu mengincar pengendara mobil yang sedang istirahat di salah satu tempat pengisian bahan bakar. Berkat rekaman kamera pengawas, Satreskrim Polres Jakarta Barat berhasil meringkus komplotan pelaku itu di SPBU. Dan ketik penangkapan pelaku pencurian dengan modus tempel geser tersaji dalam krebek on location. Modus dari pelaku ini tersebut yaitu mengintai para korbannya yang sedang beristirahat, yang kelelahan di tempat-tempat seperti SPBU. Tahan bakang! Tahan bakang! Tahan bakang, tahan bakang! Apa kasi, apa kasi? Siap, siap. Apa kasi? Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat berhasil meringkus komplotan pencuri bermobil viral yang menamakan dirinya TGS, tempel geser. Tak hanya beraksi di pinggir jalan tol, pelaku bahkan nekat menyasar lokasi pengisian bahan bakar minyak yang dilengkapi kamera pemantau. Lantas, seperti apa modus yang dipakai oleh komplotan ini dan bagaimana tim Reskrim Polres Metro Jakarta Barat berhasil meringkus pelaku selengkapnya dalam krebek on location. Jadi, kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, pertama kami mendapatkan informasi dari media sosial terkait dari salah satu rekaman PCPV, bahwa ada salah seorang korban yang pada saat itu berada di dalam mobil yang terparkir di salah satu SPBU di Jalan Esparman, Jakarta Barat, menjadi korban pencurian dan penggiatan dari orang lain yang menggunakan mobil di sana dengan modus teges atau tempel geser. Setelah kita lakukan olah TKP dan mendapatkan petunjuk CCTV dan juga keterangan dari masyarakat yang ada di TKP, Kita mendapatkan petunjuk bahwa modus dari pelaku ini tersebut yaitu mengintai para korbannya yang sedang beristirahat, yang kelelahan di tempat-tempat seperti SPBU. Kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, khususnya unit krim kub. Kami menemukan kelompok yang menyerupai ciri-ciri dari CGTV yang tertangkap. Siap, 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 siap. Dengen, sesuai stakernya sesuai itu. Medelan Jatah Ras 2, Jakarta 1. Cocok dengan apa yang terjadi di wilayah kita, di wilayah hukum Jakarta Barat, ciri-ciri mobil pelaku dan juga ciri-ciri yang ada di CCTV. Oleh karena itu, kita tim sub-medelan Jatah Ras, Polres Metro Jakarta Barat, melakukan pembuntutan atau surveillance terhadap mobil pelaku. Kita disitu melakukan pembuntutan berakhir di Tendian, dan melakukan penangkapan di wilayah Tendian. Siap, siap. Tabrak. Siap, siap. Tahan, baca. Tahan balik. Eveakuasi, evacuasi. Bukan nama siapa saja. Kamu, Pak. Bukan nama siapa saja. Tak apa. Mereka biasanya beroperasi sekitar 4 atau 5 orang, yaitu terdiri dari satu mobil dan dua motor. Kepada dua orang ini, kita berikan tindakan tegas terukur karena memelawan petugas. Saya juga mengapresiasi kepada tim jatang keras yang dibimbing oleh AKP Dimitri yang berhasil mengungkap jaringan TGS ini. Dari kelompok ini, masih ada tiga orang yang telah melakukan pencarian. Yang mereka tugasnya adalah untuk tim surveillance-nya dari kelompok ini untuk melakukan pencari korban. Saat ini, para pelaku sudah kami identifikasi dan saat ini dalam proses pengajaran. Saat ini, untuk para pelaku kami kenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman Kepada masyarakat yang memang pada saat mengemudi, tidak dalam kondisi prima untuk beristirahat di tempat yang aman. Maksudnya, apabila dia mau beristirahat di SPBU, paling tidak dia sampaikan ke pegawai SPBU, Pak, saya mau istirahat dulu, mungkin tolong titip jaga. Nah, itu akan lebih mengamankan diri dari para korban. Sistem pengawasan, seperti kamera pemantau dan adanya petugas keamanan, nyatanya tidak menjamin keamanan barang berharga Anda. Setiap individu dituntut untuk selalu waspada, mengingat tindakan kriminalitas yang semakin marah terjadi dengan modusnya yang semakin beragam.